Satu reskim Polres Tajambi berhasil mengamankan dua orang DPO kasus pengeroyokan, yang mana salah satu korupannya merupakan personel kepolisian. Kedua pelaku yang berhasil diamankan ini berinisial I dan M. Kedua pelaku tersebut diamankan saat bersembunyi di Provinsi Lampung. Penangkapan ini merupakan hasil dari pengembangan kasus. Sebelumnya, pelaku diduga melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korupan terluka yang terjadi di wilayah sekitar Arizona, Jambi. Saat ini pelaku yang sudah diamankan berjumlah tujuh orang. Aksi pengeroyokan ini dilakukan terhadap dua korupan, yang mengakibatkan salah satu dari korupan di tereskrim Suspoda, Jambi, yakni Andri Sitompul, dirawat di Rumah Sakit Bayanggara. Kasa tereskrim Polres Tajambi Kompo Indra menjelaskan, setelah mengetahui keberadaan pelaku di Provinsi Lampung, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Tulangpawang untuk menangkap pelaku DPU tersebut. Selanjutnya, alhamdulillah pada tanggal 4 November kemarin, kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang DPU yang berada di Lampung. Salah satunya inisial I yang bersambutan merupakan eksekutor dalam tindakan tersebut. Kita tetap mengejar, ada sisa tiga DPU yang akan kita lakukan pengejaran. Saat ini sudah kita masukkan dalam daftar pencarian orang, dan masih dalam proses penyidikan untuk dilakukan pencarian. Memang yang bersambutan berusaha melarikan diri dari Jambi, Lampung, Alhamdulillah kita juga di-backup oleh Polres Tulangpawang dalam melakukan ungkap kasus ini, sehingga proses pelarian dia dapat dilakukan pencegahan dan dilakukan penangkapan. Satunya apa masih pelajar? Satu dewasa. Yang eksekutor dewasa, satunya lagi inisial M juga dewasa.